Inilah dia jadi God of Ultranya sudah lengkap di Ultraman fighting Superman ini coy Ultraman Legend mantap jiwa inilah dia cokh Noah woi mantap ini siapa Jirobeon ya mantap Jirobeonnya ini juga udah sama dengan Ultraman World of Galaxy kita segel aja cokh apakah langsung rata tuh kobo-bobonya waduh bakal autorata coy ini udah energi kosmik wah langsung semuanya rata cokh apalagi lawannya dua kayak gini udah ada kasih ulti cokh disini jangan basa-basi autorata apakah langsung dua nyawa disini yang terobos aja langsung rata oke bor balik lagi di channelnya rjt gamingnya di kesempatan video kita kali ini kita mainkan di game Ultraman fighting Superman yang versi Chinese ya coy ya tentunya disini kita memainkan game-nya di versi 4.399 yang agak sulit sekali untuk saat ini membuat akun 4.399 nya karena harus sinkron dengan ID KTP Chinese nya ya coy yang paling susahnya yaitu coy apa ID KTP Chinese nya yang bikin ribet cokh jadi ya versi X7 market juga masih belum update untuk Ultraman Legion of Heroes versi Chinese dan Ultraman World of Galaxy nya tentunya yang Ultraman fighting Superman juga disini tidak ada ya coy ya jadi untuk video kita kali ini kayaknya kita akan nge-review nge-review di Ultraman fighting Superman ini kita akan review karakter-karakter God of Ultra ya coy seperti halnya si Ultraman Legend ini kita satu ya Ultraman Legend mantap jiwa inilah dia cokh kemudian yang kedua tentunya Ultraman King inilah dia jadi God of Ultranya sudah lengkap di Ultraman fighting Superman ini coy oke dua yang ketiga mungkin ada Ultraman Noah ois mantap tapi Ultraman Noah disini kita menggunakan dakjagi ya coy sebenarnya ada dua nih ada dua ya ada dua disini tapi disini kita akan coba menggunakan si dakjagi aja lah ya it's ok it's ok kita langsung gaskan saja disini coy jadi satu yang ini sama si Ultraman King juga tentunya cokh ya oke ada Ultraman King Ultraman Noah dan satu lagi Ultraman Legend coy dan kita akan coba di mode history dulu seperti biasa coy di mode historinya masih belum tamat juga cokh ya disini kita gaskan masih jauh coy oke tentunya yang pertama kita gunakan Ultraman King dulu ya kemudian Ultraman Legend disini coy kita gaskan dululah ya Ultraman King dan Ultraman Legend dulu ya jadi untuk Ultraman noanya yang versi dakjaginya kita coba nanti di mode range juga bisa lah ya eh Wow Utraman King inilah dia coy kita gaskan aja lah ya kita langsung gaskan saja disini cokh sebenarnya bisa aja nih kita nih ya untuk apa auto combat tetapi enggak enak coi auto combat wah dan kalian bisa lihat di image nya kalau apalagi kita menggunakan script ya cokh ya skill satunya coy wu mantap itu itu jadi skill satunya memang bisa ini cokh wah lawan siapa ini belum apa-apa udah lawan bos coy wah lawan mah gak japa tuh siapa tuh cokh skill 2 kita kasih skill 2 apakah auto rata coy hmm auto rata ya gila ngeri coy ngeri ini sekalian kita tamatkan mode historinya aja lah ya eh ditamatkan speknya aja gitu coy dan mungkin di akhirnya di akhir battle kita akan coba di mode rank gitu coy eh ini masih dengan Ultraman King kita kekuatannya enggak ini coy apa enggak semua semua kita kena bisa direview ternyata ya saya karena semuanya langsung rata coy langsung ke Ultraman Legend kalian mungkin tahu ya untuk Ultraman Legend versi painting Ultraman Superman ini painting Superman ini coy sudah mirip atau sudah sangat sama dengan Ultraman War of Galaxy untuk Ultraman Legend nya coy Oke tadi aja Ultraman King ya 12 skill udah udah beres semua coy apalagi dengan Ultraman Legend cokh oke kita gaskan saja disini wow wow wah lawannya kayak gini cokh ini untuk basic attack coy aduh sini dong sini basic attack nya bisa bisa jarak jauh coy ini sih oke mantap jiwa ada lagi skill satunya coy ucap brand rata juga iya ini skill 2 nya bisa menahan waktu coy oh langsung kita kasih ulti di sini gua gitu jadi skill 2 nya memang nggak bisa jadi slow ya jadi slow motion musuh-musuh kita coy dan auto rata ya kedua kasih slow motion lagi coy kasih skill 1 auto rata jadi slow motion nya itu jadi hitam putih kayak gitu ya coy ya Oke ini untuk basic attack bisa jarak jauh juga coy Wow lumayan ya Oh kita kita kasih Ultraman King lagi coy rata juga nih skill segel oh skill segel Ultraman King coy jadi di semua karakter ya di semua game Ultraman sudah mirip ya dengan Ultraman King ini untuk skill-skill nya coy jadi nggak ada beda lah ya oke kasih skill ulti skill 1 dulu coy skill ulti nya itu nyatu di skill 1 ya skill 2 kita kasih paham skill 2 aja cokh disini wow rata semua ya ini securut semua lawannya dan demagenya 99 semua coy ya karena kita menggunakan script juga sih coy biar battle power jadi 2M jadi finishing kita dengan Ultraman King ya Ultraman King disini sudah sangat apa mirip sekali di Ultraman wari rop Galaxy dari segi grafiknya juga coy kaskan steg ketiga kita ganti dengan Ultraman Noah Ultraman Noah kita sih tadi versi dakjagi ya versi dakjagi coy tapi it's oke lah ya ini masih sama juga untuk di medginya ada karena kita menggunakan script ini masih belum melawan boss yang lain-lainnya Coy karena untuk bodoh historinya ini masih jauh ternyata cokh wow siap kita gaskan lagi wuhh lawannya wah lawannya securut semua juga coy tetapi overall kalau di Ultraman fighting Superman ini enak coy ya jadi untuk karakter-karakter sudah terupdate dan skill-skillnya sudah GG lah wuhh ini untuk basic attack coy kalian bisa lihat ya basic attack nya mele sih cuma cuman diakhiri dengan kausen kayak gitu coy kayak gini ya oke mantap untuk skill 2 Coy kalian bisa lihat di sini wah skill 2 nya kayak angin tornado kayak gitu ya nempus coy tapi ini untuk Ultraman Noah ini ini dakjagi ini terbang juga coy ya versi merah skill 1 Coy kalian bisa lihat di sini wah laser dari mata langsung dan keluar bosnya ini ya wah eleking dong Coy kita kasih ulti aja langsung di sini dengan Ultraman Noah auto rata udah ya dakjagi Coy bukan Noah ya udah rata Coy gila ya jadi untuk karakter-karakter ini semua ngeri-ngeri semua kalau sudah di upgrade atau dikasih juga battle for super gitu ya ini ini sebenarnya ada dua lagi sih tapi kita akan sesuai janji kita coy kita akan langsung saja ke mode rank kita gas kan kemudiannya aja turun juga jadi sini ya perminggunya turun karena nggak dipus terus coy Oke masih bisa lah ya kita akan gunakan lagi si Ultraman King Ultraman Legend dan Ultraman Noah coy oke yang lain eh lawannya masih komputer yang biasa-biasa aja cenggak ada ini tuh ya jadi kita tiap minggunya pasti turun karena kita tidak ngepus coy Waduh gila 300 battle powernya juga ngikut dia ya ngikut jadi sangat ini sekali coy apa sangat GG ya lawan kita kalau di mode rank jadi ikut juga battle powernya coy tapi kita harus pandai-pandai cepet ngakit ya langsung rata gila ngeri ya masih dipaham skill satu aja coy untuk Ultraman Omnya wuh langsung rata juga udah itu kekuatan Ultraman King yang sesungguhnya coy ngeri ya ngeri aja untuk karakter-karakter God of Ultra seperti ini ibaratnya recommended lah recommended banget untuk kalian yang pengen punya karakter yang sangat super-super kuat ya God of Ultra coy Oke kita pilih lagi berarti yang kedua Ultraman Legend Wah kalau Ultraman Legend nggak ini Coy nggak ada obat asli coy Ultraman Legend nggak ada obat ya karakter-karakter manapun lawannya bisa dihentikan sama Ultraman Legend menurut saya coy jadi untuk kekuatannya sangat super overpower sekali Coy seperti ini kalian bisa lihat ya kita kasih skill 2 ini kehentikan waktu kombo-wombonya aduh gila ngeri kan jadi slow kayak gini Cok baru datang dia langsung rata Coy kita kasih ulti disini Cok kita langsung kasih ulti bakal auto rata Coy ini udah energi kosmik wah langsung semuanya rata Coy apalagi lawannya dua kayak gini udah lawannya masih komputer-komputer yang nobi ya Coy ini karena untuk di Ultraman ini lawannya komputer Coy walaupun ini player sesungguhnya cuman dijalankan sama komputer gitu Coy masih ada Ultraman Noah kita Coy kedua Ultraman King dan Ultraman Legend ini ini masih kita masih belum naik dan lawannya kita masih tetap dua itu Coy karena kalau kalau di ini mungkin bronze ya Coy kalau di Ultraman Legend of Heroes versi global atau Chinese gitu Oke kita langsung gaskan saja kasih ulti Cok disini jangan basah-basih auto rata apakah langsung dua nyawa disini Cok wah enggak ya kasih paham kasih skill 2 aja disini Coy langsung terobos aja langsung rata Ultraman Noah kita dan kita langsung naik nah disini kayaknya baru lawan lawannya baru tiga nih kalau nggak salah dan kalau disini bisa langsung ke silper ya Coy ini silper nih Coy kalau di Ultraman Legend of Heroes versi global atau Chinese bedanya itu harus nunggu per satu minggu Coy kalau ini tergantung kita ngepuss Coy Oke kita balik lagi ke Ultraman King ya Ultraman Noah Ultraman Legend masih tetap backup apakah masih kosong ternyata Coy walaupun di silper Oh enggak 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 ya Coy ternyata ada ya ternyata ada cok disini jadi lawannya full tiga ya mantap lah ya inilah dia kekuatan God of Ultra kita Ultraman King dakjagi dan Ultraman Legend wah lawannya sih ini coi apa Jirobeon ya mantap Jirobeon ini juga udah sama dengan Ultraman God of Galaxy kita segel aja Cok apakah langsung rata juga Coy kemudian Ultraman Jiro yang biasa Cok kasih paham saja skill satu Coy jangan sampai kena kalau kena kita auto tamat juga nih Oke wah bener kan auto tamat gitu Cok gitu karena kapsulnya kayaknya sama ini ya langsung rata juga dengan Ultraman Dakjagi kita pura-pura atau kayak gimana Ultraman King kita Coy langsung rata tiba-tiba ya Oke Cok oke kah kasih paham dengan Ultraman dakjagi Coy kita juga masih punya Ultraman Legion tadi ya dan Ultraman King kita tadi kalah-kalah cepat ya Coy ya Oke masih bisa satu kali lagi pertandingan Coy kita kasih dengan Ultraman Noah masih tetap dengan karakter ini Coy ini masih tiga Oke karakter-karakternya biasa-biasa semua ya komputer ini tapi anjir 4 430 disini kita 350 juta 315 juta Coy oke lah ya kita langsung gaskan saja tanpa basa-basi Coy bahaya-bahaya kasih ulti saja langsung rata sama Ultraman dakjagi kita Coy Wow Ultraman Ginga kita kasih paham dengan skill2 kita Cok jangan tunggu lama-lama kita harus cepat-cepat Coy kalau nggak cepat kita auto tewas bahwa bahaya-bahaya-bahaya-bahaya Wah gitu kan harus buru-buru Coy kalau nggak buru-buru kita auto tamat Coy kasih langsung ulti saja dengan Ultraman Legion kita Aduh gila ngeri 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 Coy bahaya-bahaya-bahaya-bahaya kita harus langsung segel aja sih Om Slashuriken ya Cok oke hampir saja kita ya kena ini kayaknya menang ini udah menang kita hampir saja tewas barusan Coy karena ngebug Coy kalau memakai script itu ngebug ya oke dan kita sudah naik ke silver juga akhirnya Coy oke jadi itulah dia Coy kekuatan para God of Ultra di game Ultraman Legion of ya di game Ultraman Fighting Superman nya ya Coy ya dan untuk kalian yang mau pengen memainkannya di Ultraman Fighting Superman ini kalian hanya membutuhkan akun yang lama juga bisa dan walaupun akun itu sudah terkena ban di game-game yang lain tetapi masih bisa digunakan di Ultraman Legion eh di Ultraman Fighting Superman ini Coy oke lah jadi untuk video kita kali ini cukup sampai disini dulu mudah-mudahan kalian terhimpun mohon maaf jika ada kata-kata yang salah seperti biasa jangan lupa untuk tetap dukung channelnya RZGAMING dan secara klik like share subscribe dan komentar jika boleh akhir kata saya RZGAMING wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya next video bye